Dan pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabukkan permohonan para peradilan dari PEG Setiawan dan untuk membahas lebih dalam mengenai hasilnya putusan dari Hakim Eman Suleiman kita sudah terhubung dengan Pakar Hukum Pidana dengan Bapak Akyar Salmi Selamat siang Pak Akyar Selamat siang Rindra ya Pak Akyar, ini hasilnya putusan yang tadi sudah disampaikan oleh Majelis Hakim ini sifat ini permanen atau mungkin bisa kembali dilakukan pemeriksaan ulang terhadap PEG sehingga bisa melakukan penetapan tersangka baru Pak Akyar Kalau kita lihat di dalam praktek Rindra itu ada dua model yang pada umumnya ini dia karena ini adalah pra-peradilan ini menyangkut persoalan prosedural belum masuk kepada pokok perkara yaitu pasal yang didakwakan terbukti tidaknya unsur-unsur pasal itu masih dalam prosedural nah itu dapat diajukan kembali ya semestinya diajukan kembali kalau pihak penyidik yakin bahwa orang ini yang dibebaskan dari pra-peradilan dikabulkan permohon pra-peradilan itu memang terlibat dapat mereka proses ulang lagi pada umumnya begitu ada beberapa pengecualian tentu antara lain nggak dilanjutkan lagi kasusnya itu adalah kasus Pak BG Tempuhari mungkin ingat ya ketika beliau dijadikan TSK oleh KPK kemudian di pra-peradilakan menang nggak ada lagi penyidik melanjutkan jadi ada dua kemungkinan itu bisa nggak berlanjut lagi bisa berlanjut lagi di dalam praktek demikian tapi secara prinsip sangat dimungkinkan itu secara hukum bisa dilanjutkan karena belum masuk ke materi perkara belum masuk perkara orangnya ikut terlibat nggak di dalam pembunuhan dalam kasus ini kan pembunuhan dan pemerkosaan ya kasusnya yang kita lihat 3.38, 3.40, dan 81 81 undang-undang tentang perlindungan anak tadi itu dakwaannya ini belum masuk ke sana disangka dia melakukan pasal itu jadi mungkin, sangat mungkin tapi juga ada di dalam praktek tidak dilanjutkan lagi nah kita lihat nanti bagaimana pihak kepolisian tadi kan kalau kita dengar kuasa dari Polda Jawa Barat mengatakan nanti akan diterserah bagaimana sikap dari penyidik karena penyidiklah yang akan melakukan penyelidik-penyelidik yang akan memproses lebih lanjut kasus ini kalau ini tetap dilanjutkan kasusnya mereka akan evaluasi mereka akan evaluasi apakah menerima putusan ini untuk tidak dilanjutkan atau menerima putusan ini sementara tapi ada tindak lanjutnya adalah dilanjutkan gembali proses penyelidikan dan penyidikan yang sesuai dengan proses hukum acara pidana kita dalam hal ini kuhab karena kejadiannya ini adalah tahun 2016 perkap yang dipakai adalah perkap tahun apa nomor 14 tahun 2012 bukan yang tahun 2019 saat sekarang ini bukan itu yang harus diperdomani oleh apa penyidik kita kalau tidak lagi di memperdomani itu tidak lagi memperdomani hukum acara pidana kita keputusan dari MK nomor 21 tahun 14 tadi perkap nomor 14 2012 akibatnya jadi begini karena Rendra nanti kalaupun diproses lagi dijadikan lagi TSK saudara Peggy oleh pihak Kapolda Jawa Barat penyidik dalam hal ini maka pihaknya Peggy tetap mempunyai hak untuk mengajukan lagi pra-peradilan jika mereka merasa atau berpendapat ada hukum acara yang dilanggar oleh penyidik atau penyidik dalam hal ini penyidik ada yang dilanggar mereka ajukan lagi ketemu lagi tentu kita di dalam sidang pra-peradilan ini nanti kalau itu pun dimonitor oleh TV One kalau pun itu mungkin dilanjutkan oleh pihak kepolisian dan kalaupun itu pihak pengacara Peggy mengajukan kembali pra-peradilan dalam seri kedua Pak Ahyar penegasan Pak berarti ini pembatalan tersangka atas nama PG Setiawan ini bersifat mutlak atau tidak Pak? kalau pembatalannya ini artinya mutlaknya mana di dalam proses yang saat ini tidak oh enggak enggak ada yang bisa dibanding itu adalah ketika SP3 surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian misalnya terhadap satu perkara karena dinilai tidak ada alat bukti tidak apa namanya sudah keada luar sah demi hukum Pak Her nah itu boleh penentu umum Pak Her ini berarti bisa jadi kemungkinan nih saat ini sudah dibatalkan satu tersangka namun besok PG Setiawan ini kembali dipanggil mungkin sebagai saksi terlebih dahulu dalam kasus yang sama Pak Her apakah memang pihak kepolisian tidak evaluasi kalau besok kelihatan amat sangat kecil kemungkinan mereka akan evaluasi kapan sprendik sprendik slidik yang suruh dilidiknya lagi bagaimana baik kan harus ada lagi harus dari nol lidiknya bagaimana setelah lidik naik ke sidik nah barulah mereka kerja jadi butuh waktu enggak mungkin lah besok langsung dijadikan tersangka baik kecuali mereka bekerja keras misalnya begitu ya ada alat bukti mengumpulkan lagi alat bukti yang meyakinkan tentu berita acara yang baru semua enggak bisa juga dipakai menurut saya saksi-saksi yang sudah diperiksa yang kemarin itu harus diulang baik terima kasih atas informasinya Pak Ahyar Salmi selaku pakar hukum pidana selamat menikmati